berikut ini cara untuk mengatasi hp samsung yang cepat panas jadi untuk kalian yang mungkin pakai hp samsung terus cepat panas itu mungkin memang gara-gara aktivitas kita yang tidak wajar jadi cepat panas itu menunjukkan baterainya itu terkurang dengan cepat jadi kebanyakan yang panas itu baterai ataupun CPU nya atau chipset nah untuk kalian yang main game spek hp samsung nya tidak merekomendasi untuk main game yang berat terus kalian paksa nah itu wajar kalau panas kita tidak bisa menghindari panas yang berlebihan ketika kita main game melebihi kapasitas hp kita atau spek hp kita jadi itu wajar kemudian penyebab hp panas itu gara-gara jaringan operator yang lelet semakin jauh kalian dari tower atau bts operator kalian terus jaringannya lelet kalian gunakan untuk streaming video ataupun nonton video youtube maka menghasilkan panas itu wajar karena hp nya berusaha keras untuk mendapatkan jaringan terbaik jadi dia akan menghasilkan panas kemudian penyebab lain hp panas itu gara-gara kalian mengecas sambil main game ataupun sambil buka youtube ataupun nonton jadi aktivitas berat ditambah dengan ngecas itu memang akan menghasilkan panas jadi itu wajar hal normal kalau kalian ingin mengurangi panas itu biasanya kalau kita lihat di bagian pengaturan perangkatan baterai pilih baterai disini nah pada saat mengecas kita pilih pengaturan lainnya nah matikan pengisian cepat ini tapi daya masuk itu mengisi jadi sangat lama namun baterai kita akan terasa dingin jadi seperti itu jadi selain cepat panas kalau kita lagi menggunakan entah itu kamera yang sangat lama memang akan menguras baterai dengan cepat otomatis akan menghasilkan panas jadi aktivitas panas tersebut tergantung dari apa yang kita buka kalau kalian merasa hp kalian terlalu panas coba hentikan permainan game tersebut jangan paksakan hp kita memain game yang di luar spesifikasi jadi setelah itu kalian kalau ingin main game silahkan tutup beberapa aplikasi di latar belakang supaya tidak berjalan di latar belakang sekaligus karena ada beberapa aplikasi yang berjalan di latar belakang sekaligus akan bikin performa hp kita semakin berat dan menghasilkan panas jadi intinya semua aktivitas hp kita itu harus kita ketahui apa yang menyebabkan panas itu saja silahkan diatasi sesuai dengan sebab yang kalian ketahui semoga bermanfaat